bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita ke kandangnya pak duwi lagi karena ini ada yang baru pak duwi gak? gak jemoko jemoko pak duwi gak? gak nah ini ini ada gaco baru pak duwi ini jemoko yang mungkin kalau kita sepintas sudah terlihat temen-temen pasungnya ini nah ini biar dikit dulu sama pak duwi jemoko usia berapa pak duwi ini? 10 bulan 10 bulan ini usia 10 bulan jemoko ini kalau dari sepek pak duwi paling menonjil memang di kepala pak duwi pasungnya gak? gak pasung ini apa sudah masuk meluernya adil pak duwi? itu iya sudah masuk itu meluernya adil meluernya adil gak? nah ini sudah masuk meluernya adil temen-temen bisa lihat ini pasungnya seperti ini dan dagunya ini sudah menonjil ke depan tapi agak kurus jadi ini agak gantel ini masih oh kurang rawatan aja pak duwi ini baru berapa hari pak duwi ini? 4 hari baru 4 hari ini berarti ini masih kelas C kelas C gak? C awal C awal gak? ini ekornya gak? itu loh temen-temen umur 10 bulan ekornya berdiri gak pak duwi? iya ekor berdiri umur 10 bulan tinggi 90 tingginya sudah 90 woyulah itu loh temen-temen ekor seperti itu bulu rewa sudah mulai keluar bulu atas itu sudah keluar pola warna masuk pak duwi? masuk ini ya cuman ekornya ada hitamnya serupa jimat ada kayak konang ini seperti ini tapi nanti kayaknya hitamnya yang disini masih tertutup pak duwi dari bulu atas itu bisa ya ini untuk kondisi sekarang cuman karena baru dari petani ya pak duwi? iya dari petani dari petani belum itu tapi secara genetik dengan rawatan seperti itu tingginya sudah seperti ini pak duwi? tinggi seperti ini dan pasungnya seperti ini kok telinga pak duwi? telinga ya cuma kurang panjang sedikit ini sekitar usia segitu iya mungkin ya 35 35 ya telinga seperti ini tapi ini dari pola warna dari postur sudah itu gak berarti ya? 90 itu sudah tinggi sudah tinggi ini teman-teman postur sudah tinggi ekornya juga berdiri teman-teman nah ini ekornya seperti ini nah ini ini kalau awaknya ngisi kayak yang putih siap patung gak ya? siap sudah siap sudah siap ini tapi rencana dibuat gacu sendiri atau juga dijual? kalau laku ya dijual kalau laku juga dijual nanti kalau harga ini jabri jabri teman-teman yang pasti harga bahan ya pak duwi harga bahan teman-teman seperti ini ini rewas seperti ini ekor seperti ini nah ini cuma masih kurus baru 4 hari ya disebut kurang ya kurangnya kurus tapi kan kurus itu bisa di yang penting perawatan kurus berarti kayak pasung gambluwer gak mungkin saya benar ya pak duwi tapi kalau ini pas ibaratnya ngisi perut ya ngisi badan aja kan masih bisa di itu tapi kalau kalau ibaratnya pasung gambluwer kan ya gak bisa jandani atau mungkin pola warna kan ya ini pola warna seperti ini ya itu uniknya ini mah kelebihan ya kelebihan warna hitam di ekor tapi ekornya berdiri ya ini berdiri tb-nya 90 teman-teman tb 90 kalau ini ngisi ya wes siap ini biasanya berapa bulan sampai ngisi berarti baik nih belum tau ya karakternya lihat karakternya kambing ini ini comboran baru mau ya baru berarti di petan ini jarang ya ramban ramban ya jadi ini di petaninya Pak Dwi itu pakai ramban ini kalau teman-teman tau ini kambing ini dulu pernah kita syuting ya Pak Dwi iya masa kejunya disini itu kalau nggak 3-4 ekor kambing barengannya yang 1 ekor 12 juta yang juara di Wono kiri gitu ya ini kambingnya adalah ini videonya kalau 10 bulan itu bisa juga dilihat di bisa video itu tertulis 9 bulan gitu ya Pak Dwi jadi tambah usianya waktu itu masih 2 minggu 2 minggu jadi usianya recordingnya jelas 10 bulan belum poel ya Pak Dwi belum belum poel kelas C videonya ada teman-teman giginya masih rongket rongket gigi kecil semua iya 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 tandu ini maksudnya alami ya Pak iya ini sudah di apa dibenain udah dibenain tapi bagus ya untuk itunya bagus nggak nyantor nggak nyantor tandunya seperti ini kalau sekarang apa comberannya apa sekarang mulai dicomber atau disusu Pak Dwi dicomber ampas ampas ya di sana sama kangkung sama kangkung ini belum dimandikan juga tuh belum nah itu ini kencingnya di sebelah tangan ini masih ada teman-teman di kakinya tapi ini kita lihat tinggi sekali tinggi ekornya itu teman-teman di sini bagus ya lihat di sini teman-teman kita lihatkan ekben madep kalau insya Allah ini kalian nggak bingkong teman-teman mungkin nggak bingkong ini kelas C usia 10 bulan panjang ya Pak Dwi selama belum dan TB-nya pun sudah standar 90 itu TB untuk itu ini kalau dari perhatian mungkin dari kecil ibaratnya kalau dipacu mungkin ya gemuk ini mungkin tingginya juga bisa dulu ambil masih usia 2 minggu Pak Dwi dari sini ya usia 3 bulan dititipkan itu oh dulu dititipkan di sini ya oh ya videonya 3 minggu diambil usia 3 bulan diambil usia 3 bulan nah ini sekarang lagi sama Pak Dwi seperti ini itu bulunya juga udah mulai keluar Pak Dwi olah ini ini patah mana Pak putus-putus ini enggak 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 ya itu ya teman-teman nah dari sini kelihatan teman-teman itu ekornya itu bulunya wapi ngelirin 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 kontes mungkin enggak dibawain kurus belum nutut ya belum mungkin ya 3 bulan 4 bulanan dan di Pak Dwi ini pasungnya bluer bluer semua ini kebetulan jantannya Pak Dwi ini ini lagi banyak jantan teman-teman di Pak Dwi sama yang tadi nih jantan satunya itu baru empat hari gaco baru dikandangnya Pak Dwi ini teman-teman apalagi Pak Dwi tambahan Pak Dwi menurut jenis kambing ini Pak Dwi kalau buat ngawin belum belum padahal ada ya ada yang pengen ngawinkan ini disini iya ini tetangga tetangga ini mau ngawinkan ngawinkan tapi saya belum boleh masih umurnya masih 10 bulan teman-teman yang daerah kediri pengen ngawin di Pak Dwi gak usah nah disini yang setiap kawin ada dua ya jantan teman dua ekor ya itu pulau warahnya bagus seperti ini yang satu memang ekstrim cuman beda tapi ekstrim gitu bulu ini tebel ya iya ini bulunya belakang itu seperti ini tapi kalau tadi lemuh malah warna hitam tapi malah nambah kayak enak aura galai kakinya ya panjang ros rosannya panjang ros rosan kaki ini panjang tandanya bisa tinggi ya Pak Dwi ya bisa tinggi kemungkinan ya kita gak dului Pak Dwi dengan 10 bulan saat 90an satu meter apa bisa Pak Dwi kalau melihat jaringan yang putih dulu Insya Allah itu umur 9 bulan sama yang peta itu tinggi ini ya usia segini tinggi ini tinggi ini yang di peda di Pak Dwi kita lihatin tuh sekarang satu meter ada Pak Dwi ya Insya Allah ada itu nah ini pejangkan Pak Dwi ini di usia yang sama dulu sama itu tinggi itu gak Pak Dwi tinggi itu nah ini usia 10 bulan nah ini ini segini ya teman teman tingginya ini juga pasungnya ekstrim ini nanti pasungnya kayak gini ya ekstrim itu ini ekstrim itu ya Pak Dwi ya udah pasung ekstrim itu tapi ini kan sudah gemuk jadi kelihatan kelihatan tebel beduk gitu yang ini ini tebelnya sudah satu meter up ini nah tapi yang buat kawinan ini sama itu yang ini rencana buat gaco tapi kalau teman teman pengen buat gaco ya gak apa-apa Pak Dwi ini aja ya ini aja yang lama ini aja kambing lama-lama kambing lama lawas kita untuk itu udah kita review kan teman teman yang pengen review kambingnya tawa yang kemarin request di Pak Dwi kempenya cemeng belum ada ya Pak Dwi ya belum ada itu umur 4 bulanan 3 bulan setengah tapi sudah di review kan itu hari ini maksudnya yang kecil kayak dulu belum gak ada ya Pak Dwi ya gak ada ini masih indukannya masih amil-amil ini oke mungkin itu dulu review gaco kelas C di Pak Dwi dengan spek bluernya adil dengan TB90 saya akhiri akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih